Intro Sidang perkara perdata atas pelelangan rumah secara sepihak yang dilakukan oleh Bank BPR Dana Vanindo kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum penggugat dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Reni Pitua Ambarita didampingi oleh Taufik Nenggolan serta Egi Novita sementara itu penggugat hadir di persidangan diwakili nasib sihaan dan rekannya sementara pihak tergugat dalam hal ini Bank BPR Dana Vanindo ini diwakili oleh tim penasehat hukumnya menurut Gus Rizal, seorang ahli perkreditan yang dihadirkan pihak penggugat menjelaskan bahwa angsuran dapat dikatakan macet jika terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 6 bulan ke atas sementara di bawah itu belum dapat dikategorikan macet posisi lancar itu antara dari 0 bulan sampai 3 bulan kurang lancar 3 bulan sampai 6 bulan gira buka berikutnya itu kolom 4 6 sampai 12 bulan terus masuk ke kolom 4, kolom 4 ini namanya macet di atas 12 bulan jadi kalau kering macet itu tunggakan di atas 12 bulan sementara itu di luar persidangan Maya selaku penggugat mengatakan bahwa rumah ini awalnya dijadikan agunan atau jaminan oleh penggugat ke BPR Dana Vanindo untuk penjaman sebesar 600 juta rupiah seiring berjalannya waktu angsuran perbulan yang telah disepakati saat itu terjadi penunggakan selama 4 bulan Maya mengaku sudah mengupayakan pembayaran persyarakatan kembali penataan kembali terhadap kredit yang sedang berjalan dari Batam ke Pulauan Rio Pascal Riang Hepat melaporkan